Hey guys, disini saya akan membagikan sebuah tips dan trik untuk kalian semua Bagaimana caranya farming experience secara totalitas dan juga efektif tentunya Saya menemukan ada orang yang melakukan farming experience di tempat ini Itu selama berhari-hari teman-teman Dan dia tidak keluar dari battle, itu salah banget Salah banget, jangan lakukan itu Oke, kita lihat disini saya sudah dapat 700 menit Saya sudah berjalan selama 700 menit Dan saya menggunakan 2 buah tiket Itu artinya nanti saya akan mendapatkan 1400 kan dari total ini Sebenarnya teman-teman kalau mau 10x, 5x ya terserah silahkan Kalau kristalnya sisa banyak, whatever Sehingga kalau mau sampai level 60 selama 1 hari saja itu bisa teman-teman Hasilnya kalau niat, kalau punya kristal banyak Oke, dan yang paling penting adalah kita harus keluar dari game Jangan disini terus teman-teman Ini saya 700, itu tepatnya dari pagi sampai sore ini Oke, ini battle dulu Jadi teman-teman kalau setiap sekitar 5 jam Kita keluar dari sini Ya tentu saja untuk mengambil reward dari ekspedisi kita Dan juga reward dari Felix dan lain-lain Keluar saja, tidak apa-apa teman-teman Sebab saya kira sumber utama untuk mendapatkan kristal di game ini Adalah fortness atau hasil dari ekspedisi jangan sampai ketinggalan Alright So I close this guys Ini close saja, tidak apa-apa guys Keluar Nah, setelah itu Kita langsung masuk lagi Oh iya, saya pakai bluestark teman-teman Karena kalau kita pakai bluestark itu Kontrollernya itu langsung otomatis Support dengan final gear Bluestark ini support dengan final gear Dan memang kita harus pakai emulator teman-teman Kalau kita pakai HP Wah, takutnya kayak strika men HP kita bakalan kayak strika Jadi itu wajib banget untuk pakai emulator Karena akan kita tahan berjam-jam Untung saja di game ini ada pengembalian battle Sehingga kita bakalan bisa balik kapan saja yang kita mau Jadi disini teman-teman bisa lihat saya level 54 Dan yang paling penting yang harus saya lakukan adalah Pasti disini Oh, kita lihat ini masih 10 menit lagi teman-teman Ada yang 7 menit juga Sepertinya saya salah prediksi Tapi gak apa-apa Mau menunggu sampai 10 menit ini selesai Baru balik battle Atau langsung mau balik battle Terserah teman-teman Tapi jangan lupa Jangan lupa guys Ada Felix ini Don't forget this one Ini dia Ini penting banget guys Dan ini ada hubungannya kita dengan Penambahan XP mercenary Yang ada persenannya disini teman-teman Bisa juga untuk nambah persenan gold Yang akan kita dapatkan Nah ini yang penting banget nih Satu ini Yang kayak alien ini teman-teman Oke ambil dulu semuanya By the way ini ngebug ya Ini ngebug nih Di drag susah Oke ini dia Touch development Dia ada disini Tab facility Paling depan Ini dia guys Jadi yang kayak alien tadi Disini kita bisa menambahkan Experience mercenary kita Saya sekarang sudah 6% teman-teman Dan itu kita membutuhkan Yang kayak alien tadi Nih Saya juga kurang disini Nah dari mana kita Untuk mendapatkan ini Kita balik Dia ada disini Nah ini kosong ini artinya nih Kalau dia merah itu kosong Jadi kita tambahkan dia Nah ini dia Yang kayak alien tadi Kok alien sih ya Oke saya pilih Yang paling banyak guys 57 ini nih Jadi saya akan memilih Bahan yang terbanyak Yang saya miliki Karena dia yang paling banyak Jadi yang saya korbankan Yang paling banyak tentunya 57 Nah dia kurangkan dia Oke ini nanti hasilnya Kita tunggu saja Kita panjir saja Banyak banget sebenarnya Untuk Felix ini Ada untuk nambah gold Nambah armor Untuk nambah attack power Mungkin critical juga Dan lain-lain Untuk pengalaman battle pun Ada disini teman-teman Nah dan yang satu ini Paling krusial Ini kita butuhkan Untuk upgrade Semua apa yang ada disini Oke teman-teman Disini banyak banget Hal yang bisa kita lakukan Dan yang paling penting ini Jangan lupakan ini Tapi ini hanya bisa Se... Eh tadi saya sudah ini Disini kita bisa dapat Sekitar 18 chip Overload chip Ini cuma bisa sekali pakai Teman-teman Sehari itu 18 Dan fungsinya untuk Mempersingkat Fasilitas semua Yang ada di Felix itu Oke sekarang teman-teman Mau ngapain Terserah Mau buka apa Boleh Mau gacha dulu Tapi ada kasus Seperti ini Seperti contoh Novice Mission Terus disini Clear Supply Prep Stage Three times Saya klik Nah ini kan kita diarahkan Ke sebuah battle ya Padahal tadi kita itu kan Ke battle Evelyn Evelyn Story Oke balik saja teman-teman Aslinya itu ada peringatannya kok Kalau mau bawa blast Maka akan ada peringatan Gitu Ini saya coba gacha sekalian Terserah Nanti kita akan balik lagi Santai saja guys Ya intinya besuk semua sih disini Alright Lalu teman-teman mau ngapain lagi Mau Kita timbun aja Kita timbun saja Sekalian nunggu kan Mau ke pilot Kecuali ke hanggar Jangan ya Gak boleh teman-teman Gak boleh ke hanggar Nah ini saya balik Nah itu kan Langsung balik ya Ini yang tadi Jadi kalau pas kita battle Itu langsung balik battle Kalau kita di lapangan Itu langsung balik Di lapangan juga Seperti itu guys Oh iya dan juga Untuk sistem party Teman-teman Bagi yang belum tahu Dan juga belum tahan Itu wajib pakai Soul Fake Snowy Dan juga Esmeralda lah Bawa Kalau sekarang kan Rin itu sudah gak ada Jadi mungkin ganti Tessia mungkin Anggap aja Rin gak ada lah Karena bannernya sudah hilang Dan untuk equipmentnya itu Paling tidak Brunch sampai level 50 Teman-teman Ini saya sendiri Gak 60 loh Campur Jadi utamain Snowy Snowy Teman-teman wajib banget Ambil Snowy Itu kalau mau tahan Disini Karena aslinya Snowy itu Kalau level 60 full Itu tahan loh dia Sendirian Lihat itu yang bikin buff Itu Snowy itu Buff Geyser di atas itu Itu Snowy guys Selesai Oke kita kembali Yang tadi Teman-teman Lihat nih 700 Masih sama yang tadi Ya kan Baik sekalian Ini saya Selesaikan Teman-teman Saya mau pulang Ini karena saya Ada acara juga Kebetulan Jadi Ini saya selesaikan I'm done Kita lihat Saya dapat berapa Oh jadi 56 Tadi 54 Jadi 56 Nah ini XP Yang saya dapat Seribu 100 ribu 180an lah Nah dan goalnya Biasanya sama Dengan XP Itu kalau disini Guys Jadi kenapa Saya selesaikan Ini guys Karena ini Saya belum Daily Saya harus selesaikan Daily ini sekarang Karena saya mau Keluar juga Ada acara Teman-teman Jadi bagi teman-teman Yang belum menyelesaikan Daily Kalau bisa Daily dulu Baru Farm Experience Karena experience Yang kita dapat Dari Daily Itu gede loh Teman-teman Dan juga Gold Crystal Itu harus Diambil dong Jadi salah banget Kalau ada orang Yang bakal Manjer Farming XP Selama berhari-hari Itu salah banget Karena dia bakalan Gak dapat Crystal Gold Dan lain-lain Alright guys Oh iya satu lagi Teman-teman Siapa tahu Ada yang tidak tahu Bagaimana Cara menambahkan Tiket disini Ini dia guys Jadi kita tambahkan Di luar dulu Di luar dulu Ini 10 kristal Kita bayar 10 kristal Tapi kalau Mau Banyak Itu nanti Kristalnya Semakin banyak juga Yang akan kita bayar Teman-teman Ini sumpama 3 Baru kita masuk Lalu ini digeser Guys Kalau ini langsung Digeser tadi Gak bisa loh Jadi ini 3 kali ya 3 kali Rewards Saya kira-kira Tinggal 3 kali ini Kalau saya Pakai 3 kali ini Dengan 23 jam Dan 1 jamnya Daily Itu saya pasti Level 60 Teman-teman Baiklah Segini dulu Bacotan dari saya Guys Jika teman-teman Ada yang belum Mengerti Atau Masih ada Pertanyaan Silahkan komen Saja di bawah Ya Alright Dan bagi teman-teman Yang belum Mau Atau tidak Mau Subbreak Channel ini Itu nanti Gajahnya Bau loh Guys Percaya deh Bercanda Boys Alright guys Thank you very much Saya pamit Untuk diri disini See you Bye Sampai jumpa